Intro Bulog pastikan stok beras aman hingga lebaran meski perbintaan meningkat Empat orang diamankan saat pesta sabu, satu pelaku masih di bawah umur Indahnya Masjid Salman Al-Farizi yang mirip dengan Taj Mahal Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan kami hadirkan dalam rangkaian berita di Kompas Malang hari ini Bersama saya Putri Rizka, inilah Kompas Malang di Kompas TV, independen, terpercaya Saudara kita awal informasi pertama dari Kota Malang Bulog Subdifra Malang memastikan dalam bulan puasa dan lebaran nanti stok beras bulog masih aman Bulog juga sudah menyiapkan 7 ribu ton beras untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perumbulog Subdifra Malang, Fahriya Latu Konsina di kantornya Fahriya menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri permintaan beras di masyarakat meningkat dari biasanya Terkait hal ini, Bulog Subdifra Malang sudah menyiapkan 7 ribu ton beras di gudang bulog Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di regional Malang Beberapa kali kami sudah mengadakan rapat dengan tim TPID Kabupaten Kota Malang Kabupaten Kota Pasuruan, kemudian Kota Batu Alhamdulillah laporan dari BI pun juga untuk saat ini Stok beras di wilayah Malang, pada saat ini menjelang Ramadan dan Lebaran aman Berapa jumlah stok yang tersebut? Kurang lebih ada sekitar 7 ribu ton Kira-kira itu aman sampai Lebaran? Iya, sampai setelah Lebaran insya Allah aman Untuk operasi pasar yang biasa dilakukan saat Ramadan Kali ini operasi pasar bulog dilakukan dengan cara berbeda Yakni bulog menyalurkan beras medium langsung ke pedagang Bulog juga terus memantau distribusi beras agar tidak terjadi penimbunan Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Kediri Tim pengendali inflasi daerah Kota Kediri melakukan inspeksi Menjadak harga kebutuhan pokok di pasaran Dari hasil pemeriksaan tersebut harga kebutuhan pokok cenderung stabil Dan mengalami penurunan terutama pada komoditas cabai rawit Petugas gabungan dari Disperindak, Bank Indonesia, serta Polres Kediri Kota melakukan sidak di Pasar Setono Betek, Kota Kediri Sidak ini dilakukan untuk mengontrol harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan Dalam sidak tersebut harga kebutuhan pokok selama Ramadan di Kota Kediri masih stabil Justru komoditas cabai rawit mengalami penurunan harga dari Rp30.000 menjadi Rp26.000 per kilogramnya Menurut petugas, stabil dan turunnya harga kebutuhan pokok itu disebabkan ketersediaan barang yang masih mencukupi Apalagi dalam belakangan ini hasil panen dari petani untuk komoditas cabai cukup bagus Semua komoditas yang relatif aman sama, hanya yang turun itu kecenderungan turun adalah cabai rawit Yang biasanya mencapai harga di Rp30.000, sekarang hanya ada di harga Rp26.000, itu cabai yang super, cabai rawit Justru harga penurunan, saya kira kenapa itu? Karena barangnya ada, permintaan menurun sehingga harga terjadi Sementara itu melonjaknya harga kebutuhan pokok justru diperkirakan terjadi pada saat menjelang lebaran nanti Meski demikian, tim TPID Kota Kediri akan terus melakukan pemeriksaan serupa Agar harga kebutuhan pokok tetap dalam jangkauan masyarakat Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Jember Kejaksaan Negeri Jember memusnahkan ribuan barang bukti kejahatan yang terdiri dari narkoba jenis okrbaya Peralatan sabu, uang palsu, senjata tajam dan peralatan judi Barang bukti tersebut terdiri dari 70 perkara yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap dan telah disidangkan pengadilan Negeri Jember Ribuan barang bukti narkoba jenis okrbaya Deksteromi torpan 5.705 butir Triheks pendil 15.920 butir 10 unit peralatan sabu Belasan telepon genggam dan senjata tajam jenis celurit dan pisau Ribuan lembar uang palsu pecahan 100 ribu dan belasan peralatan judi Dilakukan pemusnahan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur Rabu Suri Barang bukti tersebut sudah mempunyai keputusan tetap untuk dimusnahkan dan telah disidang di pengadilan Negeri Jember Dari 70 perkara yang terjadi selama bulan Januari hingga Mei 2018 Pemusnahan barang bukti yang disaksikan dan dilakukan oleh jajaran forum pimpinan daerah Jember dan perwakilan Majelis Ulama Indonesia Dibusnahan barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar Dibusnahan barang bukti yang dimusnahkan dari obat istrokopro itu sebanyak kurang lebih Rp15.000 Terus ada alat-alat bong untuk penyisap sabu-sabu sebanyak kurang lebih Rp12.000 Papan-papan judi, judikopro, togel, terus ada juga uang palsu pecahan Rp100.000 Sejumlah Rp54.000 Kasus yang paling menonjol apa Pak? Kasus menonjol di sini yang narkoba Narkoba berserta obat-obatan itu yang kokoh dan lain-lain Gagetan ini juga sebagai perwujudan nota kesepakatan untuk perangit tindak kejahatan dan peradaran barang haram Terlebih lagi di saat bulan suci Ramadan Yarnawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Empat orang diamankan polisi saat tengah pesta sabu Usai jidah berikut tetap di Kompas Malang Di Kompas TV, independen, terpercaya Sampai jumpa di Kompas TV Jember, Jawa Timur